Seorang guru honorer sekolah menengah pertama di Jakarta Timur dibekuk polisi setelah dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap belasan muridnya. Modus pelaku yaitu dengan meminta korban membantu merekap nilai pelajaran dengan iming-iming uang. Sejumlah barang bukti disita polisi dari rumah AKN tersangka pelaku pelecehan seksual di Jakarta Timur siang tadi. Guru olahraga honorer di sebuah sekolah menengah pertama negeri di Pasarbu ini ditangkap karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 16 muridnya. Dari pemeriksaan terungkap, modus pelecehan seksual yang dilakukan adalah mengajak korbannya menginap di rumah pelaku dengan alasan merekap nilai pelajaran. Modus ini diketahui dilakukan sejak tahun lalu hingga akhir Desember tahun 2017. Aksi pelaku terkuat setelah para korban melaporkannya ke polisi. Setelah dia dibindahin bantu mereka, disitulah mulai para korban dibujuk oleh tersangka. Namun ketika tersangka membujuk korban mau menginap di rumah tersangka, disitulah tersangka melakukan cabul berada para korbannya. Guna keperluan penyidikan, para korban menjalani visum di rumah sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku terancam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Efrizal, Jakarta.